Ledakan terjadi yaitu di pintu masuk di Mapol Restabes, Surabaya, Jawa Tibur. Terlihat dua sepeda motor diperiksa oleh petugas dan sebuah mobil berwarna hitam bersamaan masuk. Namun dugaan kuat bahwa ledakan terjadi atau bersumber dari salah satu sepeda motor yang tengah dicekat untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Beberapa detik kemudian sekitar lima detik setelah berada di depan petugas ledakan langsung terjadi. Dan menurut Kabit Humas Polda Jawa Tibur Kombes Frans Barung Mangira baru saja mengatakan bahwa ada korban dari ledakan yang terjadi sekitar pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Ada dari masyarakat kemudian juga ada korban dari anggota kepolisian. Dalam rekaman CCTV dalam lingkaran merah yang Anda saksikan pemirsa ini adalah sumber dari ledakan. Dua buah sepeda motor dengan empat orang yang berboncengan di masing-masing sepeda motor diperiksa oleh petugas. Kita belum tahu apakah ada sudah ada kecurigaan dari petugas yang melakukan pemeriksaan. Namun ini sepertinya adalah pemeriksaan seperti biasa sesuai aturan pemeriksaan dilakukan. Namun ternyata ledakan terjadi hanya berselang sekitar lima detik setelah petugas menahan kedua sepeda motor. Kita belum tahu sepeda motor yang mana yang merupakan sumber ledakan. Kita masih akan tunggu hasil olah TKP atau pemeriksaan dari pihak kepolisian. Kombes France baru mengira saat ini mengatakan atau baru saja mengatakan bahwa olah TKP masih terus berlangsung untuk juga mendapatkan laporan apakah ada korban tewas. Namun sementara ada korban dari ledakan kali ini yaitu dari anggota kepolisian dan juga anggota masyarakat.